Untuk pertama kalinya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut nama Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi setelah isu keretakan saat Pilpres 2024. Hal ini terjadi ketika Megawati berpidato di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juli 2024. Megawati pertama menyebut nama Jokowi saat Megawati menyinggung tugas pemimpin kepada Jokowi. Ia menyampaikan pada Jokowi bahwa pemimpin harus menjalankan apa yang telah diwariskan oleh pendiri bangsa. Kedua, Megawati menyebut Jokowi saat menyinggung utang negara. Megawati membantah kritiknya terkait utang negara karena dirinya kini berseberangan dengan Presiden Jokowi. Sebagaimana diketahui, semenjak Pilpres 2024, Megawati kerap mengkritik sosok pemimpin. Namun, Megawati sama sekali tak pernah menyebut nama Presiden Jokowi dalam kritikannya selama ini. Megawati juga kerap menyinggung sejumlah isu yang berkaitan dengan pemerintah. Adapun PDIP dan Jokowi diketahui sempat satu gerbong politik karena Presiden asal Solo, Jawa Tengah itu selalu diusung tiap kontestasi politik. Namun saat pemilu 2024, PDIP memilih tutup buku dengan Jokowi karena merasa berseberangan, terlebih saat putra sulungnya, Gibran Raka Buming Raka yang juga kader Partai Banteng malah menjadi wakil Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!